Kan ikut misalkan bagaimana cara mengetahui teori-teori perikanan dari misalkan di luar negeri seperti itu. Jadi bagaimana seminarnya atau workshopnya secara online jadi itu bisa diikuti. Oke, izinkan saya berbagi layar ya. Ini linknya sudah saya berikan ya ke Bu Dewayu-nya. Jadi kalau belum nanti bisa diminta ya. Atau nanti saya bacakan juga linknya ini. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan langsung bertanya ya. Jadi jangan ditunggu sampai materinya selesai. Jadi kalau ada yang ingin bertanya silahkan langsung aja bertanya pakai fitur raise hand yang di Google Meet ya. Oke, nah ini layar saya terlihat ya. Sudah terlihat Bapak. Sudah terlihat Bapak. Terlihat Bapak. Jadi terima kasih ya. Jadi ini adalah perpustakaan terbuka dari University of Minnesota ya. Alamatnya itu di open.lib.umn.edu. Jadi teman-teman bisa klik itu nanti akan ada banyak buku yang situsnya itu bisa terbuka gratis untuk diunduh. Jadi ini saya ambil satu contoh buku Principles of Management atau prinsip-prinsip manajemen atau dasar-dasar dari manajemen. Jadi kalau nanti teman-teman berkinginan untuk mengunduh itu bisa di-download di sini ya. Download this book. Itu bisa dalam bentuk digital PDF dan seterusnya gitu. Atau kalau nggak mau mengunduh juga karena memori HP-nya terbatas itu bisa langsung dibaca kontennya di sini. Jadi ini adalah konten bukunya yang akan kita bahas hari ini. Nggak semua sih tapi beberapa aja karena yang sekarang kita bahaskan terkait dengan konsep controlling gitu ya. Atau pengawasan kontrol dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi yang teman-teman tertarik silahkan nanti unduh di website-nya ini ya. Oke kemudian kita masuk sekarang ke bagian yang pertama ya. Kita masuk ke Introduction to Principles of Management ya. Oke kita masuk ke dasar-dasar dari manajemen gitu. Mungkin ini juga sudah dibahas tapi sebagai pengingat saja sih. Sebenarnya kan kalau kita lihat kata manajemen itu ini ya. Kalau kita lihat kata manajemen itu kan sebenarnya bisa berarti banyak ya. Manajemen itu bisa berarti ilmu, manajemen itu bisa berarti cara, manajemen itu bisa berarti orang atau yang dalam tanda petik itu mengatur atau mengelola sebuah perusahaan gitu. Nah kalau di sini yang kita maksud manajemen tentu adalah pengertiannya ilmu ya. Ilmu manajemen ya itu dasar-dasar bagaimana kita mengelola sebuah perusahaan, bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk agar sesuai dengan visi misi kita melalui kepemimpinan dan seterusnya. Jadi nanti teman-teman di dasar-dasar manajemen ini atau di mata kuliah berikutnya itu nanti mungkin akan mendapat materi atau mata kuliah tentang bagaimana dasar-dasar kepemimpinan, kemudian organisasi dan seterusnya. Jadi manajemen itu kan tentang seni ya, seni bagaimana kita mengelola sebuah organisasi. Dan sebenarnya kalau kita lihat praktek manajemen ini kan tidak hanya harus ketika bekerja ya. Teman-teman yang sekarang ada di organisasi kemahasiswaan pun itu sebenarnya sudah menyerapkan prinsip-prinsip dari manajemen. Misalkan ada di HMJ, himpunan jurusan, kemudian atau di BEM Fakultas itu sebenarnya adalah sebuah organisasi yang sebenarnya praktek-praktek atau dasar-dasar dari manajemen itu juga diterapkan di sana. Karena apa? Karena ya organisasi kita punya tujuan, kemudian ada misalkan ada ART-nya, ada visi misinya, kemudian ada struktur organisasinya, kemudian ada anggarannya, kemudian ada kegiatan yang harus dilaksanakan, sampai ada bagian-bagiannya atau orang-orang yang ada di organisasi itu. Jadi teorinya semakin kompleks organisasinya, maka dasar-dasar manajemen yang harus kita terapkan dalam organisasi itu jadi semakin kompleks. Jadi di sini yang harus yang ditekankan dari buku ini ya, jadi yang kata kuncinya di sini adalah ini ya, Managers don't spend all their time managing, jadi kita sebagai manajer itu tidak harus menghabiskan waktu kita untuk melakukan pengelolaan. Jadi nanti ada pendelegasian wewenang, kemudian ada pembuatan struktur organisasi, atau contoh sederhananya gini deh, mungkin teman-teman yang ada kepanitiaan di sini pernah buat acara di kampus gitu, jadi ketua siapa gitu, atau ketua seksi apa. Tapi punya anggota, tapi yang kerja malah ketua si-nya atau ketua seksi-nya, sementara anggotanya itu nggak bekerja sama sekali. Jadi di sana belum terlihat misalkan bagaimana pendelegasian wewenang dan kesadaran dari masing-masing individu tentang tugasnya gitu. Jadi misalkan adik-adik nanti bekerja, itu ada bawahan misalkan, atau ada atasan, nah itu ada hak dan kewajiban yang harus diimplementasikan, harus ada diikuti gitu. Jadi kata kunci di sini adalah manajemen itu tidak tentang bagaimana kita menghabiskan waktu sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan perusahaan. Karena nanti akan ada struktur organisasi, akan ada metode tentang controlling atau pengawasan, dan seterusnya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua terkait dengan introduction to principles of management. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Maaf Pak, isin pertanyaan. Oke, sebentar. Saya nggak tahu namanya. Saya dulu ya. Duwiki Pratnya. Oke, silakan Duwiki. Baik Bapak, saya ingin menanyakan tentang sebuah kalimat yaitu Manager do not spend all their time to managing. Saya belum paham tentang kalimat sebut, apakah bisa dijelaskan kembali Pak? Terima kasih Pak. Ya, maksudnya gini. Terima kasih ya Duwiki pertanyaannya. Sangat baik sekali. Jadi, managers don't spend all their time managing itu. Jadi, kita sebagai manajemen atau misalkan ketua itu tidak seharusnya atau tidak dalam misalkan 24 jam itu selalu melakukan pengawasan ya gitu. Karena kan dalam ketua itu ada di bawahnya misalkan wakil ketua. Kemudian dari wakil ketua itu ada misalkan sisi ketua-ketua seksi atau ketua divisi dan seterusnya. Jadi, mungkin teman-teman bertanya bahwa apa sih wawenang atau tanggung jawab dari seorang ketua gitu. Atau apa sih wawenang atau tanggung jawab dari seorang wakil ketua dan seterusnya. Jadi, kalau teman-teman masuk di sebuah organisasi, teman-teman itu harus memahami tentang hak dan kewajiban, pendelegasian wawenang, kemudian kewajiban saya di sini itu mengurus apa saja. Sehingga kita tidak mengurusi semua hal yang sebenarnya enggak bagian dari kita gitu. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kalau di kampus gitu ya, di parkir motor, ada kasus misalkan helm mahasiswa itu kecurian gitu ya. Jadi, kita sedikit belajar tentang pendelegasian wawenang. Motornya Dewiki, parkir motor gitu, kemudian taruh helmnya di atas. Tiba-tiba setelah pulang kuliah, helmnya Dewiki itu hilang gitu. Dewiki siapa yang disalahkan di kampus? Atas hilangnya di helmnya Dewiki itu. Pasti yang bertugas di kampus sebut, Pak. Apakah malingnya disalahkan? Kayaknya sih, tidak. Enggak, maling kan tugasnya memang untuk mencuri kan. Justru karena maling itu enggak mencuri, maka dia akan salah. Iya kan? Dewiki apa salah? Naruh helm di atas pion gitu atau di atas joe kan enggak salah juga. Enggak ada aturan untuk melarang menaruh helm di atas pion atau joe kan. Apakah Pak Dekan yang salah? Karena parkir di lingkungan kampus. Apakah sampai Pak Dekan yang mengurusi tentang hilangnya helm gitu contohnya? Jadi yang bertanggung jawab siapa? Kalau menurut Dewiki? Mungkin security. Satpam ya, karena dia yang bertugas untuk mengawasi keamanan di lingkungan kampus. Apakah Pak Dekan juga harus mengawasi terkait dengan helm yang ada di lingkungan kampus itu? Tentu tidak kan, karena kan tanggung jawab dan pendelegasian wawonannya kan berbeda. Apakah maling yang disalahkan? Enggak, karena tugasnya dia memang mencuri. Jadi kalau dia enggak mencuri berarti dia yang salah. Sampai disini jelas ya Dewiki ya? Baik Pak, jelas Pak. Jadi managers don't spend all their time managing itu maksudnya kita harus tahu tentang pendelegasian wawonan. Jadi ketika kita menjadi top management nanti, itu kita harus bisa bagaimana mendelegasikan tugas ke bawahan kita. Kemudian bagaimana kita melakukan controlling terhadap tugas yang dilaksanakan oleh bawahan kita. Jadi kata kunci disini adalah seni ya. Jadi manajemen itu harus memiliki seni bagaimana untuk meyakinkan orang, mengajak orang, kemudian untuk memberikan hukuman dan seterusnya. Jadi itu tentang seni dan itu tidak hanya bisa dipelajari di teori di kelas, tapi juga harus diperhatikan. Di organisasi-organisasi di kampus contohnya yang paling dasar gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain selain dari Dewiki? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi dasar dari ini semua bahwa manajemen itu adalah sebuah seni. Dan karena dia seni, maka kita harus tahu letaknya itu di mana, atau menariknya itu di mana, atau ilmunya itu di mana. Jadi ada nanti dasar-dasar manajemen, bagaimana cara membuat struktur organisasi, bagaimana cara mempengaruhi orang, bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap bawahan kita, nah itu ada seninya gitu, atau ada ilmunya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian yang kedua dari buku ini. Oke, jadi kita sudah masuk ke tahapan planning, organizing, leading, and controlling. Beberapa teori itu menyebut ada, ini namanya PULC, atau ada juga yang menyebutnya dengan POAC. Jadi sebenarnya ini buku yang sudah lama ya, yang dasar banget, ini leading ini di teori yang sekarang itu diganti dengan actuating gitu ya. Jadi namanya teori dalam manajemen pasti akan terus berkembang ya, apalagi dalam kondisi pandemi ini, tentu nanti akan muncul teori baru, misalkan bagaimana cara mengelola perusahaan dalam kondisi pandemi gitu. Nanti akan ada teori yang baru. Nah untuk sekarang kita pelajari dulu yang PULC. Kalau yang terbaru itu namanya POAC, kita akan bandingkan nanti ya, apa yang berbeda. Sudah pernah dengar yang istilah PULC ini, teman-teman di sini? Belum Bapak. Ini sebenarnya sudah dipelajari harusnya waktu sebelum UTS. Ada nggak materi tentang perencanaan gitu? Atau menyusun tujuan dari sebuah organisasi? Ada nggak? Belum ya? Ada ya, seharusnya ini berurutan gitu ya. Nah jadi istilahnya itu ada PULC Framework ya, atau kerangka kerja PULC. PULC Framework ini adalah salah satu bagian juga dari prinsip-prinsip manajemen gitu ya. Jadi yang bagian pertama itu ini ada tabel, terlihat kan ya? Terlihat ya tabel ini ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dalam kita mengelola sebuah organisasi, atau bisa juga dalam sebuah kegiatan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini buat kegiatan misalkan apa, bazar, atau kegiatan sosial, kemudian kegiatan yang menggunakan anggaran dari kas organisasinya, itu juga bisa buat konsep seperti ini. Ada planning, ada organizing-nya, ada leading, dan ada controlling-nya gitu. Jadi planning itu apa? Ada yang tahu? Apa yang kita kerjakan di tahap planning? Ada yang tahu? Apa yang kita kerjakan? Izin menjawab, Bapak. Izin menjawab, Bapak. Saya terlihat dulu. Padi Prasasti. Iya, Bapak. Terima kasih. Jadi perencanaan itu menurut saya itu adalah suatu fungsi manajemen, di mana melibatkan penetapan tujuan dan penentuan dari tindakan untuk mencapai tujuan dari apa yang telah kita inginkan begitu, Bapak. Jadi perencanaan itu adalah suatu hal yang paling penting dalam manajemen. Jadi dengan melakukan perencanaan, kita itu bisa tahu langkah selanjutnya apa nanti yang akan kita lakukan begitu. Terima kasih. Oke, yang lain ada pendapat lagi? Terima kasih ya, Madi Prasasti. Yang lain ada? Yang tadi ada ya, selain Madi Prasasti. Ada yang memperpendapat? Yang pernah menyilanggarakan kegiatan di ini deh, di organisasinya, di kemahasiswaan gitu. Planning itu apa? Kalau planning kita terjemahkan ke bahasa Indonesia kan namanya perencanaan ya. Berarti planning itu kita apa? Berarti ya namanya juga merencanakan ya. Jadi tahapan planning ini bisa dilakukan di organisasi, bisa dilakukan di level bagiannya, di visinya, atau dilakukan di setiap kegiatan gitu. Jadi kalau di organisasi itu kita mengenal istilah visi dan misi ya di tabel ini. Ada visi dan misi, jadi setiap organisasi itu kan pasti ada visi dan misinya ya, apa yang mau dituju. Dan seharusnya teman-teman di sini juga sudah tahu apa bedanya visi dan misi gitu ya. Kemudian strategi yang kedua itu adalah mengatur strategi untuk mencapai visi dan misinya itu. Kemudian terakhir adalah menetapkan tujuan dan goalsnya dari organisasi kita. Misalkan kalau kita biasanya buat proposal kegiatan itu kan pasti ada ininya ya, tujuan dari kegiatan itu. Nah itulah dasar dari prinsip manajemennya yaitu untuk perencanaan. Jadi tujuan di sini adalah setting objectives gitu ya, setting objectives. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan, tujuan dari planning itu adalah untuk menentukan organisasi kita ini mau kemana sih, atau kegiatan kita ini tujuannya untuk apa sih gitu. Nah untuk perencanaan ini yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika nanti menjadi seorang manajer gitu, itu adalah melakukan yang namanya environmental scanning atau melihat beberapa kriteria yang ada di lingkungan kita. Misalkan kalau sekarang nih tim marketing mereka merencanakan untuk memasarkan sebuah industri otomotif gitu ya atau mobil gitu. Tentu mereka harus melihat nih kondisi, sekarang konsumen sedang perlu mobil nggak? Atau sekarang konsumen sedang punya uang nggak untuk membeli mobil? Jadi planning itu harus didasarkan pada scanning dari lingkungan organisasi atau scanning dari indikator-indikator yang akan kita masukkan dalam perencanaan kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita salah menentukan indikator maka tujuan kita juga akan salah. Seperti gini misalkan, sebelum pandemi target dari sebuah tim marketing itu adalah menjual 100 mobil gitu. Tapi ketika pandemi, apakah tim marketingnya akan menargetkan dalam tanda petik menjual 100 mobil juga? Gimana pendapat teman-teman yang lain? Ini menjawab Bapak, menurut saya tidak. Karena pastinya juga dilihat kondisi pasar begitu Bapak. Kalau misalnya sekondisi pasar tidak baik atau sedang memburuk tidak mungkinlah menargetkan suatu target yang terlalu tinggi begitu Bapak. Iya, jadi benar kata Madi tadi ya bahwa ketika kita membuat sebuah perencanaan maka kita harus lihat indikator apa yang akan mendukung perencanaan kita. Ketika sebelum pandemi mungkin orang masih perlu mobil karena orang berangkat kerja, masih ada uang untuk membeli mobil. Jadi wajar kalau kita misalkan menargetkan perencanaan kita, oh target penjualan kita bulan ini adalah 100 mobil gitu. Tapi ketika pandemi maka kita harus melihat indikator-indikator yang ada sebelumnya. Sehingga ekonomi lagi resesi, orang lagi tidak perlu mobil karena mereka tidak bekerja, orang lagi pakai uangnya, uang tabungannya untuk bertahan hidup dan seterusnya. Maka target kita itu harus kita revisi misalkan dari 1 bulan 100 mobil kita revisi menjadi 1 bulan misalkan 10 mobil. Jadi pengurangan target itu bukan karena kinerja manajemen kita jelek ya, tapi karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan untuk kita menerapkan target yang tinggi. Jadi harus ada namanya environmental scanning, jadi kita melihat terms of economic condition, jadi melihat kondisi ekonomi, kompetitor, dan juga pelanggan. Jadi yang paling penting adalah pelanggannya di sini. Oke, kemudian ada namanya strategical planning ya, kemudian ada tactical planning, ada operational planning. Biasanya strategical planning ini untuk jangka panjang gitu, rencanan-perencanan strategis perusahaan kita untuk jangka panjang. Misalkan membangun cabang di luar negeri, kemudian membuka produk baru atau diversifikasi produk gitu. Misalkan kalau sekarang di industri perikanan itu kan mungkin booming produk apa misalkan. Itu yang dikembangkan oleh industri perikanannya gitu. Misalkan ketika kondisi pandemi ini apa sih permintaan pasar terhadap produk dari kelautan dan perikanan sehingga di masa depan kita merencanakan itu. Jadi strategic planning itu adalah perencanaan untuk jangka panjang gitu. Kemudian tactical planning itu adalah intermediate range ya, one, two, three years. Jadi perencanaan untuk tahun depan atau tiga tahun ke depan gitu. Jadi misalkan kalau kita lihat di sekarang industri perikanan dan kelautan itu tahun depan sama tiga tahun lagi apa sih yang mau kita buat gitu, perencanaannya itu apa. Jadi tactical planning itu perencanaan jangka menengah ya, perencanaan jangka menengah. Terus kalau operational planning itu adalah ya sehari-hari yang saat ini kita lakukan. Jadi seharusnya operational planning itu mendukung tactical planning, nanti tactical planning itu akan mendukung strategic planningnya. Jadi secara garis besar ada tiga jenis perencanaan ya. Strategic itu yang masa depan mungkin lima sampai sepuluh tahun lagi. Tactical planning itu yang satu sampai tiga tahun ke depan. Kemudian yang operational planning itu yang saat ini misalkan dalam jangka waktu kuartalan. Misalkan satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Apa sih yang mau kita kerjakan untuk mendukung tactical planning kita gitu. Oke, ini tahapan planning. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, nah tahap berikutnya dari prinsip manajemen itu adalah organizing atau mengatur atau mengelola atau mengorganisasi lah ya. Kita ambil istilah mengorganisasi. Salah satunya dengan misalkan ini, structure of the organization. Jadi membuat misalkan struktur organisasinya. Jadi struktur organisasinya akan didasarkan pada kekompleksan dari organisasi bisnis itu. Kalau dia hanya beroperasi di Bali, maka tentu struktur organisasinya akan jauh lebih kurang kompleks dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang harus punya cabang di luar negeri gitu contohnya. Oke, jadi mengorganisasi. Saya rasa ini sudah dijelaskan lah ya, mengorganisasi. Dan teman-teman harus paham bagaimana cara membuat struktur organisasi. Misalkan berapa divisi yang harus kita buat. Kemudian di setiap divisi itu kita pecah lagi jadi subdivisi apa. Kemudian apakah di subdivisi itu kita pecah lagi menjadi sub-subdivisi? Nah itu contohnya sudah teman-teman buat waktu kepanitiaan ya. Misalkan kan ada ketua panitia, wakil ketua, sekretaris. Nah pertanyaannya perlu sekretaris 1 nggak? Perlu sekretaris 2 nggak? Kemudian kalau ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, sekretaris 1 tujuannya apa? Sekretaris 2 tujuannya apa? Nah gitu. Jadi semakin banyak orang yang kita ajak dalam sebuah struktur organisasi seharusnya semakin terbantu ya. Tapi karena ada banyak kepala, maka struktur organisasi itu bisa menjadi lebih kompleks lagi karena adanya perbedaan pendapat gitu. Oke, ada pertanyaan di bagian organizing atau mengorganisasi sebuah organisasi? Oke, belum ya. Oke, nanti disimpan dulu pertanyaannya atau dipikirkan nanti bisa ditanyakan belakangan ya. Leading, leading ini maksudnya gimana? Leading, bahasa Indonesia-nya apa? Memimpin. Kemudian mengajak, kemudian memimpin, kemudian mengajak seseorang untuk melakukan aksi gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti cocok jadi, salah satu kalau teman-teman lihat di survei yang dilakukan oleh World Economic Forum ya, atau Forum Ekonomi Dunia ya, salah satu skill yang nanti dimiliki harus 5-10 tahun lagi adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu maksudnya bagaimana kita bisa mengajak orang lain itu untuk mau join dengan kita mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Atau bagaimana sih cara kita untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk berbicara atau melawan pendapat dari teman kita gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam leading. Di konsep yang POAC, actuating itu juga sebenarnya konsepnya sama dengan leading ya. Kalau planning kan sudah sama, kemudian kalau organizing itu juga sudah sama. Jadi organizing itu pengelompokan kegiatan ke beberapa departemen atau subdivisi. Itu materinya mempelajari tentang bagaimana cara menyusun sebuah struktur organisasi gitu ya. Kemudian kalau di actuating itu berhubungan dengan sumber daya manusia yang ini ya. Jadi di leading sama di actuating itu bagaimana kita sekarang sebagai seorang manajer atau manajemen itu mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di organisasi kita agar kita bisa gunakan dia untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah ini kan jadi masalah sekarang misalkan ketika kondisi pandemi, orang harus bekerja dari rumah, work from home gitu ya. Nanti permasalahannya adalah bagaimana sih cara misalkan mengajak orang untuk di rumah tapi tetap bekerja gitu. Paham kan maksudnya saya ya, misalkan teman-teman sekarang punya tim, tim untuk melakukan sebuah kegiatan. Misalkan Dwiki gitu ya jadi ketuanya, kemudian siapa ini Made tadi jadi wakil ketua. Kemudian di bawahnya itu kan ada orang-orang tuh, tapi kalian bekerjanya tuh terpisah-pisah, nggak bisa saling melihat gitu. Nah sekarang di leading itu seorang manajemen itu harus memastikan bahwa timnya dia yang dia bentuk itu masing-masing harus bekerja secara optimal. Jadi nanti pasti akan ada teori lagi deh di manajemen bagaimana mengolah perusahaan saat kondisi pandemi seperti sekarang. Ketika semua orang tuh harus bekerja dari rumah gitu. Jadi leading itu lebih kepada bagaimana kita memotivasi ya. Jadi leading ini tentang bagaimana kita bisa memotivasi karyawan atau tim kita untuk mereka bisa memberikan energi yang lebih, untuk lebih produktif lagi gitu. Itu artinya leading atau actuating gitu ya. Jadi memang di zaman sekarang yang diperlukan oleh seorang manajer itu adalah cara berkomunikasi ya. Misalkan bagaimana kita bisa memotivasi karyawan yang sedang kondisi susah di masa pandemi sekarang gitu. Itu namanya leading. Oke, saya rasa ini sudah dijelaskan ya yang bagian leading ini. Nah kemudian ini yang masuk ke bagian kita hari ini yaitu controlling atau pengawasan atau monitoring. Di konsep PUAC itu juga ada controlling ya. Jadi teman-teman pasti sudah tahu ya controlling itu adalah pengawasan gitu. Atau bisa juga kita gabung dengan monitoring. Ada beberapa teori yang memindahkan atau memisahkan controlling ini sama monitoring gitu. Misalkan contoh controlling ini pasti nanti teman-teman harus melihat bagaimana kinerja dari timnya. Untuk memastikan apakah tim saya sudah bekerja dengan baik ya gitu. Nah sekarang saya punya pertanyaan nih. Ada di sini yang punya pacar? Siapa yang di sini yang punya pacar? Ini pertanyaan serius nih. Nanti kita hubungkan dengan manajemen nih. Ada yang punya pacar di sini? Gak ada pak. Serius? Serius gak ada? Dwiqi punya pacar gak Dwiqi? Jomblo nyumuk sejak pak. Dwiqi, Dwiqi punya pacar ya. Karena saya gak tahu nih siapa yang punya pacar. Anggaplah Dwiqi punya pacar. Dwiqi bisa gak mengontrol pacarnya Dwiqi? Atau melakukan pengawasan atau memonitor pacarnya Dwiqi? Bisa gak? Kalau keseluruhan kemungkinan tidak pak. Alasannya kenapa? Karena mungkin di luar itu kita kan gak tahu ya. Kita tidak selalu dapat melihat atau mengawasinya setiap waktu itu pak. Oke karena gak selalu bersama setiap waktu gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu pak. Oke jadi controlling itu sebenarnya kalau kita hubungkan yang kasus tadi Dwiqi yang punya pacar itu. Kan Dwiqi itu awalnya saat pacaran kan mengharapkan sebuah kriteria tertentu kan dari pacarnya ya. Maksudnya oh dia selalu ada buat saya gitu kan. Terus oh dia menghubungi saya setiap waktu dan seterusnya. Pasti ada kriteria awal kan yang kita harus standarkan gitu pada pacar kita gitu. Tapi ketika itu gak terjadi. Pasti Dwiqi tahu kan oh dia gak menghubungi saya. Oh dia gak apa namanya gak ada waktu buat saya. Sampai pada keputusan itu kita sudah melakukan controlling sebenarnya. Karena teori dari controlling itu adalah ensuring that performance doesn't deviate from standards. Artinya memastikan bahwa performa dari tim kita atau performa dari diri kita itu tidak menyimpang terlalu jauh dari standar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan anak muda dia kan pasti punya kriteria kan. Terhadap pacarnya nanti kan itu standarnya gitu atau indikator umumnya. Controlling itu untuk memastikan bahwa ketika mereka sudah pacaran nanti aktivitas pacarannya itu gak berbeda terlalu jauh dengan standar atau kriteria umum yang sudah kalian tentukan. Nah itu adalah proses controlling. Jadi nanti dalam proses controlling itu akan ada standar umum yang harus diikuti semacam checklist gitu ya. Kemudian nanti di sebelah sini itu adalah bagian apa-apa saja yang sudah dikerjakan existing yang terjadi hari ini. Jadi kalau indikator umumnya itu dari 10 indikator hanya 5 yang terpenuhi berarti nanti keputusan kalian apa. Apakah melanjutkan ke evaluasi apakah memperbaiki teknik pekerjaannya atau mengganti timnya. Jadi itu yang dimaksud dengan controlling. Jadi memastikan ensuring that performance, memastikan bahwa performa kita atau tim kita itu tidak menyimpang terlalu jauh dari standar yang sudah berlaku gitu. Oke. Nah jadi untuk mengukur performa kita itu bisa dilakukan dari beberapa cara ya. Performa perusahaan contohnya. Nah teman-teman di sini pernah melakukan controlling gak terhadap diri teman-teman sendiri di sini? Pernah melakukan gak? Contoh controlling dalam kehidupan sehari-hari pernah melakukan gak? Siapa? Siapa yang pernah melakukan? Siapa Pak? Oke. Harli gimana contohnya? Controllingnya. Harli? Gimana contoh controllingnya dalam kehidupannya Harli? Gimana contohnya? Oke contoh sederhana deh. Setiap awal semester, teman-teman di sini buat ini gak target nilai untuk setiap mata kuliah gak? Gimana? Setiap awal semester, teman-teman di sini buat target gitu. Setiap nilai di mata kuliah mata kuliah. Misalkan semester ini ada tujuh mata kuliah. Mata kuliah A pertama masih targetnya A. Mata kuliah kedua, A minus mata kuliah kedua, B plus gitu. Pernah buat gak target seperti itu? Pernah buat? Enggak pernah. Itu tahap planning. Perencanaan kan? Kita buat target kan disesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri kan? Tadi ada environmental scanning tadi, planning. Nah kemudian di tahap controlling, apa yang teman-teman lakukan? Nilai-nilai tadi tercapai apa enggak? Kan gitu kan yang teman-teman lakukan di tahap controlling kan? Atau tahap mengontrol itu untuk memastikan bahwa kinerja kita itu sesuai gak dengan standar atau target yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kalau nanti kinerja atau standarnya gak tercapai maka apa yang terjadi? Kita harus melakukan monitoring atau evaluasi gitu. Jadi itu yang kita lakukan di tahap controlling ya. Jadi nanti ada beberapa cara bagaimana kita melakukan pengukuran kinerja terhadap perusahaan gitu ya. Jadi the measurement of performance can be done in several ways gitu. Jadi ada nanti pengukuran kinerja keuangan perusahaan, kemudian kinerja dari sumber daya manusia, kemudian kinerja dari pemasaran dan seterusnya. Sama seperti diri kita, anggap perusahaan itu adalah sebuah manusia ya, seorang manusia gitu. Kalau perusahaan itu kan pasti ada target-target tertentu yang harus dicapai kan. Target keuangan, target pemasaran, target misalkan membuka toko baru, target membuat produk dalam satu waktu tertentu dan seterusnya. Jadi tugas dari controlling itu adalah untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan itu sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Komang, silahkan. Kan gini, saya tahu orangnya itu nggak bisa percaya sama seseorang itu Pak. Jadi dalam melakukan kegiatan itu pokoknya saya harus tahu gimana kerjanya dia gitu. Sedangkan kalau controlling itu kan kita nggak harus mengontrol semuanya gitu Pak. Komang ini berarti orang yang nggak mudah percayaan ya? Iya Pak. Ya, memang susah sih karena komang ini nggak akan bisa memberikan pendelegasian wawonan kepada tim di bawahnya. Karena komang itu harus tahu semuanya. Jadi ya memang agak susah ya. Cuma bagus juga karena memastikan bahwa setiap pekerjaan timnya benar gitu. Tapi itu akan memberatkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih karena kan manajemen itu nggak harus mutlak seperti itu ya secara teori. Jadi selama mungkin komang itu lebih nyaman seperti itu ya itu sah-sah saja. Dan selama itu menghasilkan nilai yang positif bagi tim dan diri komang sendiri. Misalkan kalau komang mencoba untuk tidak aware atau tidak concern terhadap timnya mungkin pas tidur nggak bisa tidur gitu ya. Artinya selalu kepikiran. Gitu kan jadinya ya? Iya Pak. Selalu kepikiran dengan apa yang berjalan dengan orang lain. Akhirnya nggak bisa tidur dan selalu nampak kelihatan terutama kesehatan mental. Jadi ya kalau itu memang baik dan menghasilkan nilai yang positif, nggak apa-apa dilakukan aja. Selama itu memang tidak mencampuri terlalu dalam terhadap pendelegasian wawonan. Misalkan tugasnya komang sebagai ketua tapi sampai membuat misalkan laporan keuangan. Karena itu sebenarnya kan tugas mendahara gitu contohnya. Jadi sampai bertanya, udah buat laporan keuangannya coba lihat. Oh udah, udah gitu aja. Gitu kok Mang? Baik Pak. Oke, jadi memang organisasi itu kan adalah sebuah teamwork ya atau kerja tim. Jadi kepercayaan itu akan tumbuh dalam sebuah organisasi ketika semua orang yang ada di organisasi itu punya visi dan misi yang sama. Tapi ketika hanya satu orang aja yang berbeda maka pasti deh organisasi itu akan sangat kacau sekali gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian, sebentar. Oke, jadi sekarang kita masuk bagaimana cara mengukur kinerja-kinerja dari beberapa kinerja dari perusahaan. Jadi bisa dari laporan keuangan, financial statement, bisa dari laporan penjualan, sales reports, production result atau hasil produksinya. Dan yang paling penting adalah dari kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Di sini pasti teman-teman yang pernah belanja produk gitu atau jasa pasti pernah mengisi kuisioner kan. Nah, tujuannya untuk apa? Itu tujuannya untuk melihat kepuasan pelanggan. Dan itu akan menjadi indikator perusahaan untuk melakukan kontrol atau monitoring atau evaluasi terhadap kinerja dari misalkan bagian pemasarannya gitu. Kalau kita beli produk, contohnya sederhananya misalkan di toko daring ya, platform e-commerce, perdagangan elektronik gitu. Pasti kita mengisi review kan, ada bintang-bintang. Nah, itu adalah salah satu cara perusahaan untuk melakukan kontrol terhadap kinerja dari masing-masing bagian yang ada di perusahaannya gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan controlling. Sebelum kita masuk, bagaimana sih cara kita untuk melakukan penaksiran atau pengukuran terhadap kinerja organisasi yang masuk ke bagian kontrol ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya Bapak. Oke, bentar siapa. Pinky Carolina, silahkan Pinky. Iya, baik. Untuk controlling tadi Bapak kan setiap karyawan atau pekerja semua harus mengontrol dirinya masing-masing. Namun, kalau di dalam organisasi, apakah tugas controlling itu hanya dipegang oleh seorang pemimpin Bapak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, kalau kita masuk ke struktur organisasi perusahaan, itu kan controllingnya itu ada tiap level ya. Misalkan kalau dia di sebuah divisi, divisi, dan kemudian dibagi menjadi sub-subdivisi, maka yang harus melakukan pengontrolan di setiap sub-subdivisi pasti adalah kepala subdivisinya. Kemudian laporan pengontrolan dari kepala subdivisi itu akan diberikan kepada kepala divisi. Jadi, kepala divisi itu akan melakukan pengontrolan terhadap sub-subdivisi yang ada. Tapi karena subdivisinya misalkan banyak, Jadi, yang bisa melakukan pengontrolan secara langsung adalah ketua atau kepala dari masing-masing subdivisi. Jadi, dia bertingkat. Pengawasannya ini disesuaikan dengan wewenang yang ada di setiap struktur organisasi. Jadi, kalau dia berada pada posisi subdivisi, maka proses controlling atau pengawasannya itu berada pada ketua subdivisi. Kemudian ketua-ketua subdivisi itu pasti akan melaporkan kan dininya laporan pengontrolannya pada ketua divisi. Nanti ketua divisilah yang akan menganalisa terhadap bagaimana kinerja dari divisinya dia secara keseluruhan. Gitu, Pinky. Baik, terima kasih, Bapak. Oke, dan nanti kalau kita bekerja, nanti setiap individu juga bisa melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Beberapa perusahaan itu membuat mekanisme terkait misalkan target. Jadi, teman-teman di sini misalkan nanti bekerja di sebuah organisasi di industri kelautan dan perikanan. Mungkin masuk tim marketing gitu ya. Kemudian nanti akan diberikan target misalkan Pinky. Pinky targetnya menjual adalah 100 produk gitu ya per bulan. Nah, itu adalah target atau standar yang harus kita penuhi kan. Nah, nanti untuk atasan kita melakukan kontrol terhadap kita, pasti akan ditanya targetnya di akhir bulan kan. Pinky di awal bulan saya sudah targetkan Anda sudah mencapai 100 produk gitu. Kira-kira di akhir bulan ini kita sudah, Pinky sudah dapat menjual berapa nih? Oh, saya sudah menjual 150 Pak. Berarti kan targetnya lebih kan dari standar yang sudah ditentukan. Pinky targetnya 100 tapi mampu menjual 150 berarti kontrol dari perusahaan terhadap Pinky. Dalam tanda petik mungkin, oh ini pegawai yang punya kinerja bagus gitu contohnya. Jadi, controlling itu adalah memastikan bahwa setiap sub-organisasi atau sub-individu yang ada di perusahaan itu melakukan performanya dengan baik. Tentu harus ada kriteria yang jelas dalam pengukuran sebuah kinerja. Jadi, kita nggak bisa like and dislike ya. Misalkan saya nggak suka karyawan ini, jadi kita keluarin aja. Nggak bisa gitu karena kinerja itu harus dihitung atau diukur secara komprensif. Jadi, harus transparan dan akuntabilitas dalam pengukuran kinerjanya. Jadi, controlling itu harus benar-benar efektif gitu ya. Bahkan di beberapa organisasi dia punya satuan pengawas internal ya atau satuan pengendalian internal yang berfungsi untuk memastikan apakah organisasinya atau sub-subdivisi atau karyawan di sana itu sudah menjalankan SOP dengan baik dan benar. Itu nanti akan ada di bagian satuan pengawas internal atau satuan pengendalian internal untuk melihat apakah controlling itu sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi, baratnya bagian controlling itu seperti memastikan bahwa perusahaan itu bergerak pada rel yang tepat. Memastikan bahwa kinerja dari sumber daya yang dimiliki perusahaan itu memang sudah menuju target dari organisasi kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi terkait dengan controlling? Disini bertanya, Bapak. Oke, Margaret, silakan. Di tengah pandemi gini kan banyak nih Pak para pekerja yang kayak kerja dari rumah ada juga yang kerja dari kantor WFO sama WFA. Nah, gimana cara para atasan itu menjalankan fungsi pengendaliannya ketika para pekerja yang ada di kantor sedangkan bawahannya ada di rumah? Terima kasih, Bapak. Oke, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya baru disampaikan oleh Margaret. Ya, sederhana kayak kuliah online ini lah, kuliah daring ini. Bagaimana saya bisa memastikan memang adik-adik semua yang hadir di kelas ini memang duduk di meja, berpakaian rapi gitu, kemudian memang mengikuti perkuliahan dengan baik. Kira-kira Margaret, tahu nggak cara bagaimana mengawasi mahasiswa di sini? Kira-kira Margaret, paham? Mungkin dengan melihat daftar hadirnya, Bapak. Oke, daftar hadir kan nggak memastikan bahwa mereka memang mengikuti kuliah dengan baik kan? Siapa tahu memang ditaruh aja HP-nya, kemudian dia makan gitu misalkan. Gimana cara Margaret melakukan controlling? Di saat lagi dalam pembelajaran, membuat reviewnya, jadi tahu kalau misalnya dia mengikuti mata kuliah atau tidak? Oke, jadi salah satu caranya misalkan dengan menghidupkan video kan? Ya, bisa juga, Bapak. Tapi kan beberapa mahasiswa nggak bisa karena jaringannya lemot. Ya, berarti di sini kan harus diperlukan kejujuran juga kan? Karena kalau bekerja dari rumah, bagaimana cara melakukan pengawasan? Apakah kita pasang CCTV di rumah karyawan, setiap rumah karyawan kita pasang, setiap ruangannya kita pasang, kemudian melakukan monitoring apakah dia bekerja kan nggak kan? Salah satu caranya adalah dengan ya membandingkan target kinerjanya dia dengan apa yang sudah dia lakukan. Misalkan, kita sudah kuliah seperti ini. Saya nggak tahu nih, teman-teman di sini apakah mengikuti pilihan dengan baik atau nggak. Kemudian di akhir kuliah saya akan sampaikan, kita ada tugas nih, tolong review dari hasil kuliah kita pertemuan ini. Jadi itu kan sudah membandingkan antara target yang sekarang dengan target yang setelah pekerjaan itu. Jadi memang metode controlling untuk bawa form-form itu sangat susah ya, karena sampai sekarang pun hasil riset penelitian itu belum ada, dan mungkin nanti akan ada metode terbaru bagaimana cara kita untuk melakukan kontrol terhadap pekerja yang bekerja dari rumah. Jadi beberapa artikel itu merekomendasikan untuk membuat kinerja yang lebih rigid, sorry, target yang lebih rigid. Artinya target dari setiap individu itu diperjelas. Misalkan harus menghadiri rapat sekian. Jadi biasanya kan target itu nggak harus ikut menghadiri rapat kan, tapi karena sekarang kita bekerja dari rumah dan memastikan bahwa sumber daya itu harus tetap bekerja, maka kita harus membuat target yang lebih rigid. Misalkan ikut mengikuti rapat minimal berapa kali dalam seminggu. Kemudian melaporkan kepada atasan melalui grup WhatsApp gitu misalkan. Jadi targetnya dibuat rigid sehingga karyawan itu tidak memiliki celah untuk melakukan kecurangan. Itu Margaret ya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi salah satu cara untuk melakukan monitoring, sorry, controlling dan monitoring atau evaluasi itu adalah memperrigid atau membuat spesifik target kinerja dari masing-masing individu. Memang ini jadi tugas yang berat dari subdivisi ya. Karena ketika di rumah kan bisa jadi mohon maaf karyawannya nggak punya laptop misalkan atau nggak punya komputer atau mungkin kondisi rumahnya memang sama sekali nggak baik untuk bekerja sehingga memang dia harus bekerja di kantor. Jadi memang hasil risetnya di masa pandemi ini sangat diperlukan agar di masa depan kita bisa belajar. Bagaimana misalkan melakukan kontrol terhadap karyawan yang sedang bekerja dari rumah. Jadi mohon maaf Margaret saya belum bisa sampaikan itu karena itu juga menjadi concern kita juga ya di teman-teman manajemen juga di akutansi juga bagaimana sih cara kita untuk melakukan pengawasan terhadap karyawan yang mungkin bekerja dari rumah. Ya sama seperti saya dan Bu Dewayu misalkan kita nggak bisa mengawasi mahasiswa untuk bisa belajar dari rumah kan. Salah satunya kan komitmen sebenarnya. Kita sudah memberikan ilmu, teman-teman mahasiswa di sini sudah menerima ilmunya jadi tinggal belajar. Jadi kepercayaan dua arah itu sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik ketika kita misalkan belajar daring atau bekerja dari rumah gitu. Oke ada yang lain lagi selain Margaret? Oke sudah ya jadi inti dari controlling itu adalah memastikan bahwa kinerja dari perusahaan itu tidak menyimpang terlalu jauh dari target atau standar yang sudah ditetapkan. Kemudian tugas dari controlling itu juga untuk memastikan bahwa setiap karyawan atau setiap divisi atau subdivisi itu memenuhi target yang spesifik sudah dibuat oleh perusahaan. Karena kalau kita sampaikan dalam kondisi pandemi ini dengan kondisi yang misalkan safe harus bekerja dari rumah bergiliran maka perusahaan akan sangat kewalahan untuk melakukan monitoring dan controlling terhadap kinerja dari karyawannya gitu. Nanti kita tunggu riset-riset terbaru ya. Jadi nanti kalau ada nanti akan saya kirimkan ke teman-teman di sini. Oke kalau begitu kita lanjut ya ke bagian berikutnya yaitu Assessing Organisational Performance atau menaksir atau menilai kinerja dari sebuah organisasi. Nah sekarang saya punya pertanyaan kepada teman-teman di sini. Teman-teman di sini kalau melihat dirinya sendiri sampai sejauh ini sampai sekarang umur berapa kira-kira? 19 tahun ya? 19 tahun sampai 20 tahun ya? 18 Bapak. Oh 18. Oh berarti selisih 2 tahun dengan CSC 20. Nah sekarang kalau teman-teman melihat kondisi sekarang sampai umur sekian kira-kira puas enggak dengan kinerja teman-teman semua di sini? Kok saya puas dengan diri? Alasannya apa? Puas Pak. Sebentar dulu. Komang ya? Komang gimana? Belum Bapak. Belum selatnya? Karena beberapa tujuannya itu belum tercapai gitu. Apa contoh tujuannya? Jadi pengusaha Bapak. Iya kan enggak mungkin juga. Ini berarti kamu belum terhadap Pinsip Management ya. Maksudnya kan di umur 20 itu kan menjadi pengusaha kan agak mustahil. Kecuali memang orang-orang yang komang adalah orang pengusaha juga. Tapi karena ada pengusaha muda Bapak. Iya oke. Ada kalau dalam dunia pengusaha itu ada maksudnya gini. Pengusaha kita mungkin sama. Tapi start-nya atau awalnya itu beda. Artinya gini. Ada orang yang mungkin sedang muda itu dia udah jadi sukses karena start-nya itu beda dengan kita. Mungkin orang tuanya udah punya perusahaan gitu. Jadi awal umur 20 tahun dia udah jadi manajer gitu. Jadi kan kita enggak bisa membandingkan diri kita dengan orang itu kan. Karena start atau kondisi lingkungan kita kan berbeda. Jadi sebenarnya yang paling membuat kita enggak bahagia itu kan karena kita membandingkan target kita dengan orang lain kan. Oh dia umur sekian udah jadi itu. Umur sekian udah jadi itu. Kok saya belum gitu. Jadi itu yang salah sebenarnya kalau lihat dari sisi manajemen. Itu yang membuat kita stres sampai akhirnya kesehatan mental kita rusak gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman semua disini terkait dengan ini. Setiap organisasi bisnis itu memiliki target mereka masing-masing dan mereka tidak akan pernah membandingkan target mereka dengan perusahaan lain. Karena apa? Karena pertama mereka memiliki sumber daya yang terbatas. Yang berbeda-beda. Mereka memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Mereka memiliki sumber daya kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Jadi komang enggak bisa membandingkan target komang sekarang dengan target orang lain. Karena staff kita atau sumber daya yang kita punya itu berbeda-beda. Jadi seharusnya saya mengharapkan teman-teman semua disini udah bilang puas tadi. Dengan kinerja masing-masing. Kenapa saya bilang puas? Karena sudah ada tujuan yang dicapai kan. Ya enggak? Paling enggak dalam kita selama 19-18 tahun ini udah ada tujuan yang tercapai belum? Betul Bapak sudah ada. Apa tujuannya? Kalau saya sendiri Bapak sudah banyak sekali sebenarnya goals-goals yang saya capai. Misalnya mulai dari ini. Iya Bapak betul Bapak. Kan misalnya nih kita sebagai pelajar itu pasti ingin yang terbaik. Ingin dapat sekolah di tempat yang terbaik Bapak. Jadi semenjak saya SMP, SMA dan hingga sekarang pun kuliah. Saya merasa saya telah mendapatkan apa yang saya inginkan. Berkuliah di Universitas Udayana. Ini merupakan satu pencapaian besar bagi saya Bapak. Ya oke. Oke jadi yang saya masukkan tadi misalkan teman-teman disini sudah puas enggak belum dengan kinerja masing-masing. Itu harusnya jawabannya puas. Kenapa seperti itu? Karena paling enggak ada beberapa target kita yang udah tercapai. Misalkan dari 10 target paling enggak ada satu target aja yang tercapai itu udah bagus buat kita. Artinya gini sebuah organisasi itu enggak akan bisa memaksakan semua targetnya itu tercapai. Oke. Kecuali memang dia benar-benar organisasi bisnis yang luar biasa ya. Sama seperti Madi misalkan. Dari 10 target dia misalkan memiliki target satu ingin melanjutkan studi. Udah tercapai target itu. Tapi target yang lain misalkan punya pacar itu belum tercapai. Jadi ya tetap harus puas. Karena paling enggak ada satu target atau tujuan kita yang ingin dicapai dan itu sudah terjadi. Dan itu akan membuat kita memotivasi diri kita untuk mencapai target-target yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman disini merasa kurang puas. Berarti ada yang salah dengan diri teman-teman. Satu misalkan enggak melihat apakah kemampuan atau kapabilitas saya cukup mencapai target itu. Atau yang kedua targetnya terlalu tinggi. Jadi membuat target itu harus disesuaikan dengan kondisi kita atau support sistem kita di lingkungan kita sehari-hari. Oke. Jadi dalam mempelajari manajemen kita juga harus melihat diri kita sendiri. Misalkan di manajemen itu kan ada penilaian kinerja. Kita juga harus bisa menilai kinerja diri kita sendiri. Apakah kita sudah puas atau belum. Jadi seharusnya jawabannya sudah puas. Karena ada beberapa target yang sudah tercapai meskipun belum maksimal. Dan itu bisa diperbaiki di beberapa hari kemudian. Nah sekarang bagaimana cara kita melakukan penaksiran terhadap kinerja organisasi ya. Jadi kata kuncinya disini adalah organizational performance complex concept. Jadi performa organisasi atau mengukur sebuah kinerja organisasi itu adalah konsep yang sangat kompleks gitu ya. Jadi mengukur kinerja itu menjelaskan tentang ini ya. Bagaimana organisasi itu melakukan sesuatu untuk mencapai visi, misi, dan goalsnya. Jadi kinerja itu kita bisa ukur dengan satu cara. Misalkan apakah target kita sudah tercapai gitu aja. Kalau misalkan target kita belum tercapai berarti ada dua masalah di sana. Nah pertama adalah strategi kita untuk mencapai target itu yang salah atau targetnya terlalu ketinggian gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang disini merasa kok hal ini gak bisa saya capai ya. Berarti itu masalahnya hanya ada dua. Strateginya yang salah atau targetnya yang terlalu tinggi. Misalkan teman-teman yang cowok disini, Duiki gitu ya. Ngejar cewek di kampus. Kok saya gak dapet-dapet ya cewek itu? Nah pernah gak cowok di kelas ini berpikir seperti itu? Kok saya ngejar cewek ini gak dapet-dapet ya? Pernah gak berpikir gitu? Pernah pasti ya? Atau yang lain gitu? Kok target ini gak bisa saya capai? Berarti ada dua yang salah. Strategi yang salah untuk mencapai target itu berarti kita harus ubah strateginya atau targetnya yang terlalu tinggi. Nah itulah konsep dari mengukur kinerja dari organisasi gitu ya. Oke kemudian Nah jadi Mengukur kinerja itu harus berdasarkan sebuah metrik atau ukuran-ukuran kuantitatif gitu ya. Jadi kalau di akutansi itu kita mengenal istilah rasio keuangan. Jadi ada rasio-rasio keuangan yang baik. Ada rasio profitabilitas. Kemudian ada rasio likuiditas. Kalau teman-teman itu mengikuti perbankan sekarang Itu ada namanya rasio penyaluran kredit. Kemudian ada rasio kredit macet dan seterusnya. Itu adalah salah satu ukuran yang bisa mengukur kinerja. Jadi dalam manajemen kinerja itu harus diukur secara metrik, secara jelas, kuantitatif dan tidak bisa dipakai berdasarkan perasaan. Di teman-teman di sini pernah enggak melihat salah satu ukuran kinerja teman-teman di kampus yang ada hubungannya dengan ini? Akan enggak ukuran kuantitatif di kampus yang mengukur kinerja dari teman-teman di sini? Apa contohnya? Contohnya adalah IPK. Tahu IPK kan? Tahu Bapak. Oke. Apa tujuan kampus itu misalkan memberikan IPK kepada teman-teman di sini? Izin menjawab Bapak. Oke, silahkan Pinky. Menurut saya IPK ditujukan oleh kampus bertujuan untuk meningkatkan semangat siswa agar bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain Bapak. Oke, itu pendapat Pinky. Yang lain gimana? Apa sih tujuan? Menurut saya IPK itu adalah salah satu bentuk dari hasil apa yang telah kita capai selama melakukan perkuliahan Bapak. Oke, yang lain? Kenapa sih kampus itu harus buat IPK? Untuk mengukur kemampuan setiap. Oke, salah satu jawabannya yang mendekati adalah untuk mengukur kinerja dari masing-masing mahasiswa. IPK itu kan masing-masing mahasiswa punya kan? Iya enggak? Dan salah satu ukuran kampus dalam hal ini adalah perusahaannya. Anggaplah kalian ada di sebuah perusahaan dan kalian adalah karyawan gitu ya. Maka pihak manajemen dalam hal ini misalkan pihak fakultas gitu ya. Itu akan menilai kinerja masing-masing mahasiswa dengan menggunakan indikator yang jelas, yang konkret, yang bisa dihitung dan bisa dipergunakan oleh semua mahasiswa. Maksudnya gini, pengukuran kinerja itu harus berlaku secara general, berlaku secara umum. Bisa diimplementasikan di sebuah organisasi itu tanpa memandang karakteristik dari orang yang akan dinilai. Paham ya maksud saya sampai di sini. Jadi misalkan ada mahasiswa yang dari luar Bali sama mahasiswa yang dari Bali. IPK dari mahasiswa luar Bali dihitung berbeda dengan IPK dari Bali. Nah itu enggak boleh karena itu enggak adil kan, enggak fair. Sehingga dalam konsep pengukuran kinerja yang paling penting itu adalah pengukuran kinerja itu atau ukuran kinerja itu harus bisa diimplementasikan untuk semua bagian di dalam organisasi secara adil dan bisa dihitung dengan jelas. Jadi IPK itu kan didapat dengan menjumlahkan angka nilai itu kan dibagi dengan total SKS yang kita, total SKS ya kalau enggak salah yang kita ambil. Sehingga muncul angka 3,5. Kemudian nanti di pengukuran kinerja itu harus ada rentang-rentang berapa indikator yang baik. Misalkan rentangnya IPK 3,5 sampai 4 berarti kinerjanya sangat baik. Kemudian IPK 3 sampai 3,5 kinerjanya baik dan seterusnya. Gitu. Sampai di sini jelas? Jelas Bapak. Jadi konsep dari pengukuran kinerja ya, itu adalah sebuah metrik. Metrik itu maksudnya ukuran kuantitatif bisa dihitung. Karena ada juga pengukuran kinerja kualitatif tapi agak susah untuk diukur. Misalkan, ini teman-teman yang sering gombalan ya. Cinta aku padamu tak terbatas gitu. Itu kira-kira bisa diukur enggak? Kalau kinerja pacar kalian bilang seperti itu. Tak terbatasnya itu sampai apa? Kan enggak bisa diukur kan? Jadi pengukuran kinerja itu enggak bisa dilakukan secara kualitatif. Artinya agak susah dilakukan secara kualitatif. Dan itu harus diukur secara kuantitatif. Misalkan, cintaku padamu sedalam lautan atau gunung Everest gitu. Jadi tingginya kelihatan segitulah cinta pacar kalian kepada kalian. Jadi ada ukurannya gitu. Meskipun perasaan atau yang lainnya itu adalah ukuran kualitatif. Tapi dengan kusioner itu kita bisa ganti dia menjadi ukuran yang kuantitatif gitu. Jadi mengukur kinerja itu adalah sebuah metrik atau ukuran. Oke. Dan kemudian Nah ini contoh dalam mengukur ininya ya. Organisasi dan individu. Jadi bisa menggunakan ukuran dari kinerja keuangan gitu. Jadi membandingkan antara target bulanan dengan target di awal dan seterusnya. Sebenarnya ini ada hitung-hitungannya juga ya. Tapi karena di sini teman-teman lebih masuk ke manajemennya. Jadi saya enggak akan cantumkan perhitungan misalkan rasio-rasio keuangannya. Itu ya. Dan nanti di pengukuran kinerja itu dia harus ada indikator apakah kinerja itu baik. Kemudian biasanya ada sangat baik, baik, netral, buruk dan sangat buruk gitu. Jadi dengan cara mengukur secara metrik itu atau kuantitatif itu. Maka manajemen itu bisa memasukkan karyawan itu ke kinerja yang mana. Oh ini kinerjanya baik, oh ini kinerjanya buruk dan seterusnya. Kemudian dari 100 karyawan dia bisa lihat berapa persen karyawan yang masuk kinerja baik. Berapa persen karyawan yang masuk kinerja buruk. Kalau lebih banyak karyawan masuk kinerja buruk maka manajemen akan mengambil keputusan misalkan. Oh kita harus memberikan pelatihan nih khusus untuk pekerjaan seperti ini bagi karyawan-karyawan yang berada pada level yang buruk gitu. Sehingga ketika nanti teman-teman masuk ke sebuah perusahaan maka jangan heran ketika nanti teman-teman akan dikirimkan untuk ikut workshop, untuk ikut seminar, untuk ikut kursus oleh perusahaannya. Tujuannya untuk memastikan bahwa kinerja teman-teman ke depan itu nanti diukurnya itu selalu berada pada top of performance atau kinerja yang baik gitu. Ini ada cerita tentang story of the blind man and the elephant ya atau gajah dan orang-orang yang gak bisa melihat nanti silahkan apa ceritanya bisa dibaca di internet gitu. Oke salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan atau melakukan penaksiran terhadap kinerja perusahaan itu adalah dengan menggunakan balance scorecard atau BSC. Oke teman-teman disini pernah dengar BSC atau balance scorecard? Belum Bapak. Oke jadi ya balance scorecard ini sebenarnya kan sudah tempat yang maksudnya konsep yang sudah lama ya. Itu kalau gak salah ini diciptakan oleh Kaplan dan Norton tahun 92. Jadi teman-teman yang mau tertarik silahkan cari artikel aslinya itu banyak tersedia di internet ya. Jadi salah satu cara untuk mengontrol perusahaan, controlling itu kan memastikan bahwa performa karyawan itu selalu berada pada tahap yang baik ya dan memastikan bahwa karyawan itu memiliki kinerja yang tidak menyimpang dari standar yang ada gitu. Jadi tujuan kampus membuat IPK sebenarnya untuk memastikan atau untuk melakukan kontrol terhadap mahasiswa-mahasiswa yang kinerjanya gak baik sebenarnya. Jadi ketika misalkan dari kelas ini ada berapa orang nih? Anggaplah ada 70 orang ya. Kalau misalkan setengahnya itu punya IPK 3,5 ke atas kemudian setengahnya punya IPK 3,5 ke bawah kira-kira itu kondisi yang bagus gak atau yang buruk bagi kampus gitu. Kira-kira kalau IPK teman-teman disini 50%nya di atas 3,5 kemudian 50%nya lagi di bawah 3,5 kira-kira bagus atau jelek kira-kira? Tidak bagus tuh Pak. Alasannya kenapa? Kalau menurut saya bagus karena 50% masih IPKnya 3,5 ke atas. Berarti kan saya berasumsi bahwa oh masih ada nih mahasiswa yang bagus gitu. Berarti kira-kira apa yang saya lakukan sebagai misalkan pimpinan di universitas misalkan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apakah saya tetap memberikan kondisi itu? Oh tetepin aja dah kita gak melakukan perubahan. Atau saya panggil misalkan mahasiswa yang di bawah 3,5 itu untuk disebar lagi, untuk dikelompokkan lagi. Mana sih mahasiswa yang di bawah 2,5? Ada gak yang di bawah 2,5 IPKnya? Oh ada cuma 2 orang. Berarti saya tinggal panggil 2 orang itu untuk bertanya kepada mahasiswanya kira-kira apa penyebab mereka menyebabkan IPK mereka dapat 2,5. Jadi itu tujuan controlling. Untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa di kampus itu prestasi belajarnya itu sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh universitas. Sehingga kalian tuh lulusnya bisa tepat waktu gitu. Itu contoh sederhana dari melakukan controlling gitu ya. Dan untuk melakukan metode controlling itu banyak, salah satunya dengan melakukan penaksiran kinerja organisasi dengan menggunakan metode yang namanya balance scorecard atau BSC. Jadi di BSC itu ada 4 dimensi ya yang diukur terkait dengan kinerja dari sebuah organisasi. Misalkan ada ukuran keuangan, ya ini wajar ya karena setiap organisasi itu dibentuk untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan secara finansial. Kemudian dimensi kedua itu dari sisi pelanggan atau customer measures gitu. Jadi biasanya ini diukur dengan menggunakan survei, kuisyoner untuk melihat apakah pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan organisasi. Kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi dari bisnis internal yang ada di dalam perusahaan. Apakah misalkan aktivitas-aktivitas bisnis yang sudah ada di perusahaan itu memang sudah sesuai dengan tujuan atau goals jangka panjang dari perusahaan kita. Kemudian learning and growth measures ini sesuai dengan lebih berfokus pada sumber daya manusia ya. Misalkan berapa banyak sih pelatihan atau workshop yang sudah diikuti oleh setiap pegawai di tahun ini gitu. Atau ada skill baru nggak yang kita perlukan dari karyawan di masa depan gitu. Misalnya beberapa perusahaan itu akan lebih menyukai karyawan baru yang sudah lengkap ya. Artinya dia paket komplit gitu loh. Kalau kita beli paket komplit itu kan sudah ada ayamnya, sudah ada nasinya, sudah ada sambalnya, sudah ada minumnya ya. Jadi perusahaan itu suka dengan karyawan yang lengkap. Misalkan teman-teman di sini sudah paham tentang manajemen budidaya perairan gitu. Kemudian paham juga tentang teknologi, paham juga tentang bisnis digital, paham juga tentang e-marketing atau marketing digital. Kemudian paham juga tentang bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Jadi learning and growth dari perusahaan itu pasti akan bagus ketika adik-adik itu masuk ke dalam perusahaan. Jadi kalau adik-adik mau lihat atau teman-teman di sini mau lihat bagaimana contoh syarat pekerjaan di masa depan, ya lihat aja contoh syarat pekerjaan sekarang. Paling nggak menguasai bahasa asing atau paling nggak menguasai tentang teknologi atau misalkan mampu bekerja sama dalam tim atau mampu berada di bawah deadline dan seterusnya. Jadi itulah syarat-syarat pekerjaan kita di masa depan. Dan ini akan berhubungan dengan sisi learning and growth dari sebuah organisasi. Semakin bagus SDM yang mereka punya maka learning and growth dari perusahaan itu juga akan semakin banyak. Artinya perusahaan itu sudah memiliki sumber daya yang terampil. Jadi mereka berkembangnya itu jadi lebih cepat. Kita bahas yang pertama ya. Financial measures ini artinya ukuran-ukuran finansial. Misalkan profit gitu atau ada namanya return on investment, ada namanya rasio likuiditas dan seterusnya. Jadi ukuran-ukuran keuangan gitu ya. Nanti di sini ada mempelajari ini nggak tentang manajemen keuangan? Teman-teman di sini? Oh belum, belum ya sebenarnya? Belum ya, belum Bapak. Oke. Jadi mungkin nanti ini lebih banyak ke perhitungan ya. Perhitungan ukuran-ukuran kuantitatif yang mungkin belum dijelaskan lah di sini ya. Kemudian ada juga customer measures. Ini juga bisa diukur untuk melihat kinerja dari perusahaan kita atau organisasi kita. Misalkan ini pertanyaannya bagaimana sih customer itu melihat kita? Atau bagaimana sih reputasi dari perusahaan kita? Atau bagaimana sih pelayanan perusahaan kita di mata konsumen? Nah itu sisi dari sudut pandang konsumen. Atau customer ukuran pelanggan gitu. Ini bisa dicari dengan menggunakan mungkin kusioner atau survei dan seterusnya. Kemudian ini internal bisnis ya. Jadi berhubungan dengan performa yang terkait dengan efisiensi dari perusahaan. Misalkan apakah aktivitas bisnis yang ada di perusahaan itu sudah berjalan efektif atau efisien? Ada enggak sih aktivitas yang membuang sumber daya kita? Misalkan ada enggak sih divisi yang memang sebenarnya enggak diperlukan di perusahaan ini? Jadi seperti itu. Jadi itu maksudnya mengukur proses bisnis internal dari sebuah organisasi gitu ya. Oke kemudian learning and growth ini terkait dengan ini. Can we continue to improve and create value? Jadi bisa enggak sih organisasi ini tuh berkembang dan bisa menghasilkan nilai tambah di masa depan gitu. Atau perkembangan perusahaan kita ini mau kemana sih? Sehingga kita bisa memberikan nilai tambah bagi konsumen kita gitu contohnya. Jadi memang di learning and growth ini lebih berfokus pada pengembangan organisasi di masa depan gitu. Jadi ini adalah balance scorecard atau BSC. Jadi ada beberapa dimensi untuk mengukur kinerja perusahaan atau kinerja organisasi. Jadi pertama dari sisi keuangan finansial. Kemudian dari sisi customer, pelanggan. Karena pelanggan yang salah satu pihak yang paling penting buat kita. Kemudian dari sisi di dalam kita sendiri yaitu internal bisnis proses kita. Dan harapan kita ke depan yaitu learning and growth measures gitu. Jadi can we continue to improve and create value? Maksudnya kita ini ke depan tuh mau seperti apa sih perusahaannya gitu. Apakah mau bertahan seperti ini? Atau kita mau menambah lini bisnis yang baru gitu. Nah itu metode yang agak lama ya BSC ini. Dan metode yang terbaru sekarang itu ada namanya triple bottom line gitu. Atau disebut sebagai dengan konsep yang baru. Karena disini kita memasukkan unsur non-ekonomi dalam pengukuran kinerja dari sebuah perusahaan. Jadi kalau BSC ini itu kan fokusnya selalu pada keuangan ya. Atau pada internal perusahaan sendiri. Tapi di kondisi sekarang bisnis itu gak selalu harus ukuran kinerjanya itu pada sisi uang aja. Atau pada diri kita sendiri. Jadi selain dari sisi ekonomi ya, ekonomi concern atau profit. Kinerja perusahaan itu juga harus diukur dari sisi lingkungan, environmental concern. Dan dari sisi social concern atau sisi sosial. Jadi ini namanya triple bottom line. Jadi sekarang pengukuran kinerja perusahaan itu gak hanya dilihat dari ekonomi atau seberapa banyak keuntungan yang mereka ambil. Tapi juga dari sisi lingkungan dan dari sisi sosial gitu ya. Contohnya ini misalkan di industri perikanan. Teman-teman sekarang disini kalau melihat apa namanya pembukaan lahan untuk perikanan itu misalkan pasti akan menilaikan. Apakah perusahaan ini sudah mengikuti aturan amdal mungkin untuk membuat tambaknya misalkan. Atau untuk membuat kolam ikannya gitu misalkan. Atau ada gak sih dampak sosial dari terbukanya tambak ini gitu bagi komunitas sosial disana. Nah jadi pengukuran kinerja sekarang itu gak hanya selalu berfokus pada oh kalau kita buka tambak disini kita pasti dapat untung gitu. Tapi sekarang kita berpikir oh kalau kita buka tambak disini selain kita dapat untung lingkungannya ikut rusak gak? Atau ada gak dampak buruk bagi lingkungan? Terus setelah lingkungan kita akan berpikir sosialnya ada gak dampak dari pembukaan perusahaan ini disini? Atau masyarakatnya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal gak dari sisi ini? Karena beberapa kritik dari orang-orang ekonomi juga ya bahwa kadang aktivitas ekonomi kita itu terlalu besar terlalu hanya berfokus pada uang sampai kita itu mengorbankan lingkungan dan sosial kita gitu. Contohnya ya terjadi waktu pembakaran hutan di Kalimantan ya itu kan tujuannya untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Saya baca di berita tapi karena kalau menggunakan alat berat itu metodenya sangat rumit dan mahal maka cara paling mudah untuk membuka lahan adalah dengan membakar hutan. Jadi kan isu ekonomi ada disana kan? Tapi apakah kinerja lingkungan itu dengan membuka lahan dengan biaya murah tentu dari sisi ekonomi kan jadi lebih bagus. Tapi lingkungannya rusak karena dengan membakar lahan maka kita gak bisa melihat apakah ada biodiversitas yang terbakar juga. Atau ada gak tanaman atau binatang khas yang ikut terbakar gitu jadi kita gak tahu. Terus dari sisi sosial nih kesehatan masyarakat asapnya itu juga mengakibatkan dampak sosial. Jadi membuka lahan dengan membakar hutan itu ekonominya meningkat maksudnya biaya yang dikeluarkan perusahaan jadi murah tapi lingkungan dan sosialnya itu akan turut rusak. Jadi artinya gimana? Perusahaannya itu tidak memiliki kinerja yang baik. Jadi perusahaan zaman sekarang itu harus memiliki kinerja yang baik di masing-masing sisi ini. Di ekonominya bagus, di lingkungannya bagus, dan di sosialnya juga bagus. Jadi ini adalah kinerja perusahaan yang diharapkan bisa terjadi saat ini. Dan ini kinerjanya sangat kompleks mengukurnya. Oke. Jadi dari pengukuran kinerja ini kita tahu dua metode ya untuk mengukur kinerja perusahaan terkait dengan controlling. Jadi yang pertama itu adalah dengan melakukan menggunakan BSC, balance scorecard, dan yang kedua dengan menggunakan triple bottom line. Ada indikator ekonomi, ada indikator sosial, dan juga ada indikator lingkungan. Jadi sekarang itu perusahaan itu tidak hanya harus berfokus pada sisi profitabilitas saja, tapi juga harus berfokus pada bagaimana membantu kelestarian lingkungan dan juga menciptakan kestaraan bagi komunitas sosial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Terkait dengan controlling dan bagaimana kita melakukan penaksiran atau penilaian terhadap kinerja dari organisasi. Ada pertanyaan? Oke, gimana apa materinya sudah jelas? Gimana? Sejauh ini sudah, Pak. Oke, jadi nampaknya sudah jelas ya materinya. Jadi intinya tahapan planning, organizing, leading, atau actuating itu sudah dipelajari seharusnya sebelum UTS. Dan karena di materi yang diberikan ke saya itu hanya controlling, jadi kita lebih banyak membahas tentang pengawasan. Jadi saya bisa simpulkan ya kuliah hari ini. Controlling itu tujuannya untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan, sorry, aktivitas perusahaan itu sesuai dengan target perusahaannya. Atau sesuai dengan tujuan dan visi dari perusahaannya. Controlling itu bisa dilakukan di setiap subdivisi sesuai dengan tingkatan dari struktur organisasi masing-masing perusahaan. Controlling itu tujuannya juga untuk memastikan bahwa kinerja karyawan itu berada pada kinerja yang bagus agar targetnya itu bisa tercapai. Jadi itu tujuan controlling atau pengawasan. Nanti beberapa buku mungkin akan membahas controlling itu juga dengan monitoring dan evaluasi ya. Jadi nanti ada evaluasi juga beberapa buku itu menambahkan setelah controlling itu ada monitoring dan evaluasi gitu. Kemudian untuk mengukur kinerja organisasi yang terkait dengan controlling. Jadi di controlling itu kan kita harus mengambil sebuah kesimpulan kan. Apakah saya atau kinerja organisasi saya sudah bagus? Nah itu harus diukur salah satu ukurannya itu harus dengan menggunakan metrik. Atau ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif. Bisa dihitung dan bisa diimplementasikan pada semua orang. Jadi IPK itu bisa diimplementasikan pada semua mahasiswa. Gak hanya dari Bali tapi dari luar Bali juga bisa diukur dengan menggunakan IPK. Kemudian di sini ada metode untuk mengukurnya dengan menggunakan balance scorecard. Ini sebenarnya metode yang sudah umum dipakai. Balance scorecard ini ada 4 dimensi ya. Jadi ada pertama ukuran finansial, kinerja finansial. Kemudian kinerja dari sisi pelanggan. Kemudian kinerja dari aktivitas bisnis internal perusahaan. Dan juga dari kinerja learning and growth. Kemudian yang terakhir yang sekarang ada itu mengukur performa dari triple bottom line. Triple itu kan 3 ya. Jadi dari sisi ekonomi. Kalau dulu kita selalu berpikir bahwa perusahaan itu tujuannya untuk ekonomi aja. Untuk keuntungan aja. Tanpa peduli lingkungan atau sosial kita rusak. Jadi kalau sekarang kinerja perusahaan itu diukur dari 3 dimensi. Dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, dan juga dari sisi sosial. Oke. Saya rasa itu saja materinya untuk teman-teman hari ini. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Sebelum mungkin ditutup kuliahnya. Sebelum ditutup kuliahnya mungkin ada yang mau bertanya atau... Ya mungkin memberikan saran lah kira-kira apa yang bisa kita bahas minggu depan. Karena mohon maaf ini terkait dengan studi kasus di perikanan dan kelautan. Karena pengalaman saya di bidang itu sangat kurang gitu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya teman-teman bisa memberikan contoh kasus gitu. Misalkan gimana sih kalau perusahaan di industri perikanan dan kelautan itu menaksir kinerja mereka dari mana gitu. Apakah dari tingkat produksi aja? Kemudian ataukah dari... Sebenarnya kalau kita lihat industri perikanan dan kelautan kan ada sisi lingkungan juga yang harus diperhatikan kan. Misalkan bagaimana sih misalkan kalau membuka pembudidayaan ikan gitu. Apakah lingkungannya terjaga gitu. Apakah ada zat kimia yang masuk ke lingkungan gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan ya teman-teman di sini. Sehingga pemahaman saya juga terhadap industri kelautan dan perikanan itu jadi lebih luas juga gitu. Oke dari saya itu saja. Kalau ada pertanyaan saya persilakan sebelum mungkin Bu Dewayunya yang menutup kuliah hari ini ya. Baik silakan adik-adik kalau ada pertanyaan sampaikan saja di sini. Apapun boleh ya Pak Sukma ya. Iya misalkan kalau di Bali ada contoh. Di Bali ada contoh ini gak ada contoh perusahaan atau organisasi yang bergerak di industri kelautan perikanan gak ya? Mungkin teman-teman. Oh banyak. Banyak. Cuma saya gak tahu nama perusahaannya karena gak mengikuti industri perikanan dan kelautan ini ya. Mungkin karena contohnya itu harus spesifik mungkin nanti teman-teman bisa memberitahu kira-kira contoh perusahaannya apa gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa sih bagaimana dia melakukan perencanaan, bagaimana dia melakukan monitoring, controlling, sampai melakukan penaksiran. Karena kalau kita di ekonomi itu lebih banyak pertambangan lah yang kita bahas. Kemudian perbankan, manufaktur. Jadi industri kelautan dan perikanan itu kan core bisnisnya beda ya. Dia kan sumber asetnya itu paling banyak kan aset biologis ya. Jadi nah itu bisa menarik juga nih untuk teman-teman berbagi di sini. Misalkan teman-teman mencari materi bagaimana sih cara industri kelautan itu untuk melakukan penaksiran kinerja dari organisasinya. Atau melakukan controlling deh terhadap karyawannya dia gitu. Jadi mungkin nanti bisa berbagi di sini. Oke itu aja deh dari saya. Gimana adik-adik ada pertanyaan atau sudah jelas ini yang disampaikan oleh Pak Sukma ini sudah banyak sekali ya. Jadi sudah sangat detail juga tentang prinsip manajemen itu. Ada empat ya tadi sudah disampaikan. Nanti tolong dibaca lagi untuk materinya. Sudah di-share juga tadi ya. Yang kemarin juga sudah saya share itu dari Pak Sukma materinya. Tolong dipelajari. Untuk minggu depan mungkin kita bahas tentang studi kasus tentang perikanan ya Pak Sukma ya. Ya mungkin minggu depan saya bisa hadir lagi ya. Jadi karena kebetulan di kelas saya juga materinya sudah habis. Jadi ada waktu lah untuk berbagi kembali. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini mencarikanlah satu nama perusahaan lah yang bergerak di industri kelautan dan perikanan. Mungkin yang lengkapnya nasional. Coba nanti kita akan cek websitenya dia. Apakah ada informasi tentang bagaimana mereka melakukan pengawasan atau penaksiran. Karena setiap organisasi itu biasanya ada laporan tahunan yang harus dipublikasikan. Atau setidaknya laporan yang ada di website lah. Informasi di website sehingga kita bisa tahu gitu. Jadi tolong beritahu saya deh satu organisasi bisnis yang bergerak di industri kelautan yang lingkup nasional ya. Yang mungkin bisa kita lihat seperti apa cara kerjanya. Jadi minggu depan kita masih membahas ini ya Bu Dewayu ya. Iya, iya. Controlling ini ya. Tapi itu di kasus gitu ya. Oke. Oke, oke. Oke, sudah sangat banyak tadi dikupas ya. Sudah komunikatif juga. Adik-adik sudah banyak yang bertanya dan sudah detail dijawab oleh Pak Sukma dengan contoh-contoh yang sangat realistis ya. Jadi ada IPK tadi dibahas kemudian menyinggung pacaran gitu ya. Jadi asik ini ya obrolannya. Baik. Jadi untuk perkulian hari ini bisa kita akhiri mungkin. Ya.